Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama, marilah kita pandangkan puji dan cukup Kerajaan Allah SWT yang telah memberikan amat dan hidayahnya kepada kita Sehingga kita bisa selalu sehat sampai ketik ini Teman-teman yang saya cintai, hari ini kita akan membahas pidato yang ditemakan berkata cukup Kejujuan di dalam menjalani kehidupan ini merupakan hal mutlak yang harus kita lakukan Karena kejujuan merupakan kunci dari keberdayaan Dan ini terbukti dari sejarah Allah SWT yang mana beliau mendapat berlaki Amin, yang artinya seorang laki-laki yang penuh amanah dan suci Teman-teman sekalian, memang tidak segerakkan kita memberikan telapak tangan Dan kita harus bersikap seperti yang telah Rasulullah sentuhkan Namun mendapatkan kita sendiri Tidak sesuatu yang kita lakukan atau ucapkan kepada orang lain dengan kebohongan Jelas hal itu sama saja kita membunuhi kita sendiri Seperti yang diriwayatkan dalam hadis Bahkan siapa yang berlima kepada Allah SWT adalah Dan dari kiamat, tidaklah kita berkata baik atau rendahnya siap Bila tidak bisa dikata baik Jadi intinya Inti kejujuan merupakan kunci dari keberdayaan Jadi jika kita ingin dipercaya oleh orang lain Sebaiknya kita secara sedikit demi sedikit Belajar menjadi manusia yang aman Yaitu manusia yang hidup dan dapat dipatuhi dan menjauhi semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh